Sampai jumpa di video selanjutnya. Bukan Manchester City, Erling Haaland malah berpeluang gabung Manchester United. Masa depan Erling Haaland kembali disinggung oleh CEO Borussia Dortmund Hans-Joachim Watske. Secara tidak langsung, Watske menyampaikan kalau Haaland berpeluang besar akan pergi dari Borussia Dortmund pada akhir musim ini. Watske menegaskan kalau Dortmund akan melepas Haaland sesuai dengan klausul pelepasan yang sudah mereka buat. Dikutip pakar transfer Fabrizio Romano, Watske menyebut kalau Haaland bisa bergabung dengan Manchester United kalau tidak ada klausul pelepasan. Kami memberi Erling Haaland klausul pelepasan, kalau tidak dia akan pergi ke Manchester United, ucap Watske. Arsenal coba peruntungan untuk rekrut Paulo Dybala Ada gosibaru seputar perburuan striker Arsenal. ESPN melaporkan bahwa Arsenal kini mengalihkan fokus mereka ke Italia. Mereka tertarik untuk meminang Paulo Dybala. Laporan itu mengklaim bahwa Arsenal meminati jasa striker Argentina itu karena track recordnya yang bagus. Alasan lain, Arsenal fokus mengejar Dybala karena statusnya sebagai free transfer. Arsenal menilai kesempatan untuk merekrut pemain sekaliber Dybala secara gratisan terlalu bagus untuk dilewatkan. Jadi mereka akan tampil all out untuk mengemankan jasa sang striker. Saran untuk deklan Rice, jangan pindah ke MU Rice kabarnya tertarik buat pindah ke klub besar hingga menolak dua tawaran kontrak anyar dari West Ham. Spepulasi masa depan Rice di West Ham mendapat sorotan dari ex pemain The Hammers, Anton Ferdinand. Saudara dari Rio Ferdinand itu menyarankan Rice untuk bertahan di West Ham United dan tak bergabung ke Manchester United. Sehatan merah dinilai tak lebih baik daripada The Hammers. Manchester United bukan tempat untuk pergi sekarang. Mereka sedang melalui masa transisi besar-besaran. Bagi saya pribadi, jika saya Rice, Manchester United bukanlah tempat yang akan saya tuju, kata Ferdinand dikutip dari Daily Mail. Klopp sudah berpanjang kontrak, Guardiola masih pikir-pikir dulu. Liverpool, asuhan Jurgen Klopp juga mampu mengimbangi kekuatan Manchester City yang dominan di Inggris sejak dilatih Pep Guardiola. Dua tim saling bersaing di Premier League dalam beberapa tahun terakhir, bahkan hingga musim ini. Berpanjangan kontrak Klopp bersama Liverpool disambut positif Guardiola. Dia menilai hal tersebut bagus untuk persaingan Liga Inggris. Di satu sisi, Guardiola tidak mau ikut-ikutan memperpanjang kontraknya di Manchester City. Kontraknya sendiri berakhir pada musim panas 2023 alias satu tahun lagi. Curhat Guardiola, lini belakang Manchester City, krisis Joseph Guardiola dipusingkan dengan masalah krisis lini belakang Manchester City. Memasuki sisa musim dengan laga-laga penting, Manchester City mungkin tidak bisa menurunkan skuad terbaiknya. Guardiola konfirmasi bahwa Walker dan Stones sedang mengalami cedera. Krisis lini belakang itu bisa sangat merugikan Manchester City di akhir musim ini. Mereka harus terus menang di Premier League untuk menjaga jarak dari Liverpool, belum lagi memikirkan pertandingan alot lawan Madrid. Mereka harus bekerja keras untuk pulih secepat mungkin. Saya fokus kepada sisa pemain kami. Untuk laga selanjutnya, Stones dan Walker akan absen dan kita lihat bagaimana untuk pekan ke depan. Ujar Guardiola Dikaitkan dengan PSG, Antonio Conte akhirnya buka mulut. Setelah dikaitkan dengan isu kepindahannya ke Paris Saint-Germain, Antonio Conte akhirnya buka mulut. Menyusul isu pemecatan Mauricio Pochettino, pelatih Tottenham Hotspur, Antonio Conte ramai dikaitkan dengan kepindahan ke Paris Saint-Germain pada musim panas nanti. Akan tetapi, Conte dengan cepat menyanggah kabar tersebut. Conte menegaskan agar media menunjukkan rasa hormat dan menghindari penyebaran berita palsu. Saya tidak suka ketika orang mencoba untuk menciptakan berita hanya untuk berbicara, hanya untuk membuat masalah, kata Antonio Conte. Juru Negosiasi Manchester United Mengundurkan Diri Komposisi staf Manchester United kembali berubah. Baru-baru ini, Direktur Negosiasi Sepak Bola Mereka, Matt Jutes, resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Selama menjabat pekerjaan itu, Jutes mendapat banyak titikan. Karena ia dinilai gagal mendatangkan pemain-pemain terbaik ke Old Trafford di mana kebanyakan rekrutannya berujung kegagalan. Eric Ten Hag dan Rafrangnick dilaporkan akan mengubah banyak hal di staf rekrutan MU. Mereka ingin membentuk tim baru agar rekrutan pemain mereka bisa lebih maksimal. Radang Amandel, musim Jadon Sancho berakhir di Manchester United Binger Manchester United, Jadon Sancho dipastikan absen hingga akhir musim karena sakit radang Amandel. Sancho harus mengangkat Amandelnya pada akhir musim jika tidak ada solusi lain untuk masalah ini. Sancho diperkirakan akan absen setidaknya tiga pekan dan berpotensi melewati laga terakhir United kontra Crystal Palace pada 22 Mei mendatang. Sepertinya Jadon akan absen selama sisa musim ini karena radang Amandel. Dia mengalami peradangan pada Amandelnya dan juga demam dalam suhu tinggi, ucap Rangnick. Gercep Di Vogue Origi belum pergi, Liverpool sudah dapat calon penggantinya. Sekarang ini kontrak Origi di Liverpool berakhir pada musim panas nanti. The Reds tak memperpanjang kontrak pemain asal Belgia tersebut. Sekarang saat Origi belum pergi, Liverpool sudah menemukan calon penggantinya. Liverpool dikabarkan berminat sendatangkan Unes Unal dari Getafe untuk mengisi pos yang akan ditinggalkan di Vogue Origi. Liverpool disebut terkesan pada striker Turki tersebut setelah ia tampil apik di La Liga musim ini. Ia mencetak 15 gol dari 32 laga bagi klubnya musim ini. Real Madrid mulai PDKT dengan Tristin. Gosip ketertarikan Real Madrid terhadap Riz James nampaknya memang benar adanya. Real mulai mendekati sang back milik Chelsea tersebut. Carlo Ancelotti, ia terkesan dengan permainan sang back. Karena tidak hanya Piawe bertahan, ia juga aktif membantu serangan. Ancelotti menilai kemampuan sang back itu cocok untuk Real Madrid. Belakangan ini, mereka sudah mengontak agen sang back. Mereka mengutarakan ketertarikan mereka untuk memboyong sang back. Saat ini proses pembicaraan sedang berlanjut, namun pihak James masih belum memberikan jawaban apakah ia bersedia pindah atau tidak. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, Gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi. Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you! Terima kasih telah menonton!